Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel GMPonografi Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara mengatasi fitur like status di whatsapp Yang tidak muncul dengan menggunakan 2 cara tanpa tambahan aplikasi apapun Oke tanpa bahasa-bahasa terlalu lama kita langsung aja ke tutorialnya Oke untuk cara yang pertama akan buka terlebih dahulu ya aplikasi whatsappnya Nah disini saya menggunakan aplikasi whatsappnya yang versi biasa ya atau yang versi original Nah untuk aplikasi whatsappnya itu yang ini Selanjutnya di tampilan chatting ini kalian klik aja ya titik 3 yang berada di pojok kanan atas Kemudian pilih aja yang setelan Setelah itu kalian scroll aja ya ke bawah seperti ini dan pilih yang bantuan Terus klik lagi yang pusat bantuan Nah maka muncul tampilannya seperti ini ya disini ada tulisan apa yang bisa kami bantu Nah disini kalian klik aja ya yang tulisan hubungi kami Nah disini kalian bisa melaporkan masalah-masalah kalian ya Seperti fitur like di status kalian yang gak ada yang gak muncul ya Disini untuk yang pertama kalian ketikkan terlebih dahulu ya untuk salam siapannya seperti ini Hai tim whatsapp Terus langsung aja ya enter Terus di bawahnya ini kalian tinggal laporkan aja ya keluhan apa aja yang kalian rasakan Nah misalkan aja disini karena fitur like di status saya gak ada Jadi saya akan melaporkan seperti ini Nah seperti ini ya Kami sudah menggunakan versi terbaru dari aplikasi whatsapp Akan tetapi tombol like di status whatsappnya belum muncul Mohon segera dimunculkan untuk fitur like-nya tersebut Nah kira-kira seperti itu ya untuk laporannya Terus jika udah langsung aja ya klik yang lanjut Namun berhubung di story saya udah ada fitur like-nya ya Jadi saya tidak klik yang lanjut ini Tapi bagi kalian yang belum ada ya Belum ada fitur like-nya di status kalian Kalian klik aja yang tulisan lanjut ini ya Nah maka dengan seperti itu nanti kalian akan dikirimkan pesan Atau kalian nanti akan langsung ya diberi filter like-nya tersebut pada aplikasi whatsapp kalian Kemudian untuk cara yang kedua kalian keluar terlebih dahulu ya dari aplikasi whatsappnya ini Terus disini kalian masuk aja ke playstore Dan disini di penelusuran ini kalian ketikan aja whatsapp Nah seperti ini Dan disini kalian tinggal update aja ya aplikasi whatsappnya ke versi yang paling terbaru Nah kebetulan disini untuk aplikasi whatsapp saya sudah paling baru ya teman-teman Kalian bisa lihat tidak ada tulisan update Nah kalau kalian sudah update aplikasi whatsappnya ke versi yang paling terbaru Tetapi belum muncul juga Silahkan kalian bisa tunggu terlebih dahulu ya teman-teman Menunggunya itu kurang lebih antara 1-2 minggu ya Kenapa menunggu 1-2 minggu? Karena whatsapp sedang menyempurnakan semua fiturnya secara bertahap ya Oke mungkin segitu aja ya untuk tutorialnya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat See you next video